Nanti mulai direkam dan dia jadi MP4 Nanti tinggal di upload ke Youtube Udah gitu doang Oke, baik Selamat siang, Assalamualaikum Wr Wb Targetnya Ini objektifnya ya Yang pengen saya sampaikan objektifnya sederhana aja Saya Ujungnya sederhana aja Saya pengen supaya anda-anda tau Teknik ngajar Anak SD coding Gitu doang Jadi bukan Si codingannya seperti apa Cuma lebih karena teknik ngajarnya Ujungnya seperti itu Tujuannya sebetulnya Kira-kira gini Ini tujuan kurang ngajarnya Sudah tau gak Kalau pelajaran komputer dibuang Dari kurikulum SMP-SMA Kemarin Sudah tau belum kalau Menterinya sudah tanda tangan lagi Keputusan bahwa pelajaran komputer masuk lagi Baru tau Jadi Pak Muhajir Main Dignas Sudah tanda tangan Pelajaran komputer masuk lagi Nah Cuman Yang jadi masalah adalah Ngapungin dong Kita ngajarin anak-anak ini Office Lagi Seperti zaman dulu Zaman Industri 4.0 Ngajarin office lagi Kan gak maju Jadi jujur pada hari ini Dignas Itu lagi Nyari Materi apa yang perlu kita ajarkan Buat Anak-anak SD SMP-SMA Dignasnya nyari Bahan Buat ngajar Jadi mereka gak tau Terus saya mulai Kita-kita Para penjahat ini Sudah ngusulin gini Tolong anak-anak SD Diajarin Cara berpikir Komputer Kalau istilah kerennya Bahasa Inggrisnya Computational Thinking Jadi cara berpikir Jadi kalau pada level SD gitu Computational Thinking Yang paling blow on Kira-kira gini Misal Kita punya Apa Apa Perusahaan buat ngelondri Ngelondri ya Kita punya satu mesin cuci Satu mesin pengering Sama satu Setrikaan Nanti kalau ada Baju dateng Masuk ke pengering dulu Selesai dikeringin Masuk ke Eh sorry pengering Salah Mesin cuci Pengering Serika Terus keluar Bagaimana sih ya Kalau Cuman satu deret Kayak gini Cuman gitu doang kan Masuk satu Selesai Masuk sini Masuk sini Keluar Nah Kalau kita punya dua Mau gimana nih Antriannya Ini ada cucian Dateng Jebret Mau pengering dua Ke ini dua Dua Bisa gitu Kalau orangnya cuman satu Terus bagaimana Gitu kan Harus ngaturkan antriannya Kayak gimana Nah Teknik itu Adalah Teknik antrian Kan Queuing Kalau di Programming kan Teknik queuing Seperti apa Jadi Kita harus ngajarin Anak-anak Teknik-teknik Seperti itu Tapi Pakai logika doang Nggak usah Coding Itu ya Beres ya Jadi Kita perlu ngajarin Yang namanya Computational Thinking Itu satu topik Buat anak-anak itu Cuman saya nggak akan Kalau mau masuk Computational Thinking Bisa masuk ke sini Tulis Computational Thinking Eh ala Ini rese nih Reset ini langsung Oke Computational Thinking Nanti bisa masuk ke website-nya Yang paling bagus Website-nya punya Google Asli nih Ada Google for Education Tentang Computational Thinking Kalau kita baca-baca Ini bagus sekali Materi-materinya Ada 130 material Lesson plans Demonstration Segala macem Gitu Beres ya Ini satu masalah Ini nggak ada urusannya Sama coding Sama sekali Nggak ada Ini nggak ada coding Tapi ngajarin Anak-anak Sejak SD SMP Untuk berpikir Dengan Logika Komputer Jadi tadi Masalah antrian lah Masalah apa Jadi kalau ada masalah Dia mulai berpikir Supaya terstruktur Karena dibutuhkan Kalau nanti kita coding beneran Nah ini beres ya Satu hal Tolong dibaca Oke Yang kedua Saya pengen ngajarin Teknik codingnya Tadi Udah disebut Yang tahu Scratch Berapa orang Satu Dua Ada lagi yang lain Yang lain nggak tahu scratch Oke Yang saya ajarin Kira-kira mirip scratch Mirip scratch Mirip scratch Cuma bedanya Pakai handphone Kenapa Pakai handphone Jadi menarik Karena sebagian besar Anak-anak Itu pakai handphone Jadi kalau kita bisa Bikin program Dan ditaruh di handphone Anak-anak Anak-anak itu happy banget Langsung Oh saya bisa bikin program Kalau kita cuman scratch Di komputer Ya oke Gue bisa bikin program Tapi nggak Wah banget Buat anak-anak Pas dia bikin Dan gitu jalan di handphonenya Itu langsung Bukan main langsung Makanya kayak gitu Jadi ada dua Satu logika ini Tolong belajarin Yang satu ini Kenapa ini saya ajarin Ke anda-anda Sederhana aja Di satu republik ini Yang ngerti kayak ginian Kagak ada Dikit banget Hitungan jari orangnya nih Dan saya butuh Meyakinkan orang Didiknas Didiknas di Jakarta Bahwa materi ini Bisa kita ajarkan Buat SMP SMA Kayak gitu SMSD Nah Harapan saya sih Ini bisa diuji coba Buat di Samarinda sini Di 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 Kal Tim Saking banyak Belah-belahannya Disana ada Kaltara lah Ada apa Pusing gue Jadi bisa dicoba di Kal Tim Kalau ini Nggak usah banyak sekolah Satu dua sekolah aja Dicobain Kalau udah berhasil Kan enak Ngomongnya ke Diknas Ngomongnya kan Sederhana aja Eh Diknas Itu di Kalimantan aja Bisa Masa tempat lain Kagak bisa Kalau Diknas Nyobainya di Jakarta Susah dia ngomong Ke Indonesia Kan Jakarta bisa Ya Jakarta Emang bisa lah Orangnya kan Mungkin Agak lebih pintar dikit Mungkin Duitnya lebih banyak Kali ya Padahal nggak juga sih Sama aja sih Blownya juga sama Ya Tapi susah kan Kalau Jakarta Kalau Tim ini bisa Si Indonesia pasti ngomongnya Iya Oke Kalau Tim bisa Berarti gue juga harus bisa Jadi ujungnya itu sih sebenarnya Harapannya gitu doang Beres ya Ini masalah harapan Sekarang kita masuk ke Programmingnya Saya kasih demo dulu Udah gitu Kita bisa praktek Demonya Programnya Pakai Aplikasinya Pakai Tadi gue kasih lihat dulu Scratch ya Scratch 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 Bisa gimana sih Scratch Salah Scratch Scratch Gini ya Eh Scratch TCH kan Kok Kok jadi Tm dulu sih Ini Eh CH Bener ya Scratch Jadi kalau anda yang Belum tahu Scratch Scratch adalah Programming yang Maka grafik Kayak gini Iya Jadi Jadi enak banget Jadi kalau buat anak-anak SD Anak SMP Belajar Programming Jangan pernah Dikasih Masalah-masalah Rebek-rebek Titik Koma lah Apalah Jadi sintaks-sintaks itu Jangan pernah diajarin Yang penting Dia ngerti logikanya Dan ini Maka teknik Pemorgaman Kayak gini Jadi enak banget Buat yang Supaya logikanya Dapat aja Kalau Scratch ini Kita Ini free Bisa kita install Di komputer biasa Cuma hasilnya Nanti programnya Jalannya di komputer aja Kalau yang Scratch Jadi teknik yang ini Sama sama Scratch Cuma kita jalaninnya Nanti di handphone Gitu ya Nah yang ini Jadi ini satu Keywordnya Scratch Kalau mau nyoba Scratch Silahkan Logikanya sama aja Yang kita pakai App Inventor App Inventor App Inventor 2 Oke Saya all aja Nah App Inventor 2 Oke Masuk Diklik ini langsung Ini Alamatnya tolong Dilihat aja Ini AI2 App Inventor MIT Edu Diklik Jadi Waktu belajar Pemorgaman ini Anak-anak Sama sekali Tidak perlu Nginstall apa-apa Di handphone Eh Di handphone Di komputer Jadi komputernya Bisa kita langsung pakai Tanpa kita perlu Nginstall Apa aja Udah Nol Butuhnya cuman browser Sama internet doang Udah Udah Kita bisa login Masuk Pakai akonnya Google Gmail Kita bisa masuk langsung Oke Saya kecilin dulu nih Ini program anak gue Kacau banget Ya Gundam Dia senengnya robot Anak satu Ini Yang program umurnya 7 tahun Anaknya Ono Anaknya Ono 7 tahun Ini mah gambarnya Dicari dari internet doang Gak ada yang istimewa Jadi gambar Dia cari aja Dia pakai Google Dia senengnya Gundam Dia cari gambar Gundam Terus ganti aja gambarnya Jadi bukan gambar ini yang penting Tapi saya kasih Secara omong dulu ya Start new project Saya kasih nama coba Ini saya akan Ngasih demo aja Kalau mau ikut silahkan Kalau enggak Gak apa-apa Kenapa saya kayak gitu Karena Ini lagi direkam Kalau Ono langsung Langsung kita praktek Ini langsung ngedelay semua kan Tolong kerjain ini segala macam Kan pusing saya Nanti pemirsa Ono Di channelnya Ono Lari semua Supaya pemirsa Ono Tidak lari Ya gue akan running ini semua Terus kita Nanti setelah itu Baru kita praktekin Tapi kalau Mau ngikutin sambil Saya ngomong Silahkan aja sih Gak apa-apa Tapi secara umum Kita punya dua Layar Ini layar tampilan Ini kayak kita Coding web ya Coding web kan ada Tampilan Kita desain tampilan Di depan Kayak ini Waktu ngedesain tampilan Yang ini layarnya Dan yang ini Layar waktu kita coding Jadi ada dua layar Satu Desain tampilan Satu lagi Engine di belakangnya Kita codingnya Oke Jadi mau ngapain Mau ngapain segala macam Kenapa tuh Apa Apa Visual basic Gue gak pernah coding Pakai visual basic Tapi parah Iya kali Gue gak tau Visual basic Kayak gini juga Oh gitu Oh iya Anggap aja mirip dah Si ono Gak gak pake window Gak tau visual basic Ngeri Ngeri Tapi kira-kira Loginya cuman gitu doang Nah Yang menarik disini Di sebelah kiri Ini buat Ini buat yang akan ditampilkan ya Dia sudah ngasih banyak sekali Komponen Yang bisa kita taruh di layar Komponen pertama Yang paling atas Ini adalah user interface Bisa kita Ini tinggal di klik drag doang Gitu ya Gitu doang ya Ini gue delay dulu lah Mana tadi delete Delete ya Delete Oke Jadi Jadi ini komponen-komponen Tinggal klik drag Taruh disini Kalau kita butuh button Tombol Tarik Checkbox Tarik Tanggal Tarik Gambar Tarik Label Tarik List Tarik Password Textbox Tarik Slider Tarik Spinner Tarik Textbox Tarik Semua cuman tarik-tarik doang Jadi udah enak banget Semua komponen disediain Ini yang user interface Dia punya fasilitas lagi Di bawah ini Layout Mau window-nya mau dibagi berapa Bagi Ini bisa kita bagi Bagi 4 Bagi berapa segala macam Udah enak banget Jadi kalau window ada 4 Ya tinggal tarik aja Cekrek Jadi 4 Oke Terus dia punya fasilitas buat media Suruh ngomong kemana Ke kamera Ke player Ke sound Ke sound recorder Ke speech recognition Ke text to speech Apa Udah Udah enak banget Tapi ini gue belum pernah pake yang ini Baru liat nih gue Ini keren ini Bentar-bentar Ini apaan ya Gue pengen tau aja Iya pengen tau nih Apaan ini Kok kosong aja Keren ini Yaudah ya Ini baru liat soalnya Kemarin belum ada Kemarin-kemarin belum ada Ini saya delay dulu ya Oke Jadi itu media Itu ngomong ke peluatan media kita Terus dia punya Buat main game Jadi bisa Ada canvas Ada ball Ada image sprite Itu buat bikin game Buat game ini ada Dia bisa ngomong sama google map Bisa map Marker Polygon Rectangle Apa segala macem Bisa ngomong sama google map Tapi ini udah kelas-kelasnya advance Ada sensor Sensornya bisa Barcode scanner Clock Gyroscope Location Near field Pedometer Apa proximity Segala macem Jadi sensor yang itu pun Bisa diajak ngomong semua Jadi kalau handphonenya bagus Ada sensor macem-macem Bisa diajak ngomong Gila ini geblek banget Saya waktu itu mainannya map ini Kita cari koordinat segala macem Enak banget Oh location sensor Dia bisa ngomong sama social media Sama twitter dan temen-temennya Twitter bisa SMS bisa Email Phone call Apa segala macem Jadi bisa Sampai ngirim SMS bisa Ini geblek loh ini Asli Udah enak banget Nanti kalau lihat codingnya Blow on banget Asli Codingnya blow on Jadi bayangin anak-anak Seumur 7 tahun Bisa mulai ngirim SMS sendiri Kemana Udah gila ini Geblek banget Itu ya Jadi bayangin Komponen yang disiapin Gila loh Terus Kalau storage mah Buat storage ya Buat ngomong ke database TinyDB Segala macem Database Terus yang gila Ini connectivity Buat Bluetooth Apa segala macem Yang keren juga Tapi mahal Mindstorm Ini robot Lego Jadi Lego Robot itu Bisa dikontrol Pake aplikasi Dia bikin sendiri Cari aja Mindstorm di google Tapi lumayan harganya Berapa 7 juta Apa berapa Nakit ya Tapi kalau punya Keren banget sih Asli Keren Bayangin Kalau anak-anak Anak-anak SD Ini Saya ngeliatnya Dimana Di Australia Kemarin Pas ke Australia Diundang Di Australia Terus ngeliat Anak-anak SD Mainannya Lego Mindstorm Kayak ginian Terus dikontrol Pake program Yang dibikin sendiri Aduh Indonesia Kapan Bisa Harganya Lumayan 7 jutaan Tapi Kalau itu Sampai Anak-anak Terbuka Kayak gini Anak-anak Bisa coding Robot Robot Udah Langsung Gila Robot Kalau Biasanya Coding Robot Kan Di Inject Software Kedalam Si Robot Ini Robot Di Kontrol Dari Handphone Dia Udah Dasyat Banget Lebih Gila Lagi Itu Jadi Sadis Banget Tool Komponen Yang Ada Udah Enak Sekarang Kita Masuk Bagian Pemrograman Dikit Di Programming Ada Beberapa Tool Lagi Tambahan Ini Ada Tool Buat Color Text Apa Segala Macem Oke Ini Bisa Text Mau Apa Mau Digabungin Dua Text Ngitung Panjang Ya Bentuknya Udah Kayak Lego Kayak Puzzle Bener Kayak Puzzle Banget Jadi Ini Kalau Mau If Then Else True False Apa Segala Macem Udah Enak Banget Terus Buat Math Bisa Kali Bagi Tambah Kurang Apa Segala Macem Udah Enak Banget Jadi Tool Udah Gini Do Uang Oke Sekarang Kita Akan Programming Blow On Ya Saya Akan Ngasih Contoh Dua 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 Tiga Programming Ajalah Contoh Contoh Program Blow On Ya Dua Tiga Biji Mungkin Dualah Sisanya Lu Pasti Bisa Ngarang Sendiri Tapi Tapi Sebelum Tapi Sebelum Kalau Mau Nyari Teknik Programming Nyarinya Pakai Google Aja Biasa Tutorialnya Tapi Jujur Ya Hari Ini Google Dulu Hari Ini Belum ada Tutorial Itu Dalam Bahasa Indonesia Kayaknya Hampir Gak Ada Tutorial Kayak Gini Yang Jadi Masalah Kalau Kita Mau Masukin Ini Ke Sekolah Kita Kan Harus Ngedidik Gurunya Dan Kalau Kita Pengen Sekolah Dari SD Yang Bisa Kayak Ginian Sudah Jumlah SD Ada Berapa Gak Tau Satu Republik Ini Ada Banyak Sih Semua Orang Juga Tau Banyak Hari Ini Jumlah Sekolah SD Ada Sekitar 200 SD SD Kalau Sampai SMP SMA SMK Sekitar 240 Ribu Lebih Sekolah Bayangin Kalau Satu Sekolah Butuh Dua Guru IT Buat Ngajar Berarti Kita Butuh Sekitar 500 Ribu Guru Hari Ini Saya Cuman Minterin 1 2 3 4 5 6 7 8 Orang Satu Hari Itu Setahun Cuman Ada 365 Hari Kapan Selesainya Gue Bentarkan 300 500 Guru Itu Masalah Paling Besarnya Bukan Masalah Ininya Sebenarnya Gimana Cara Ngajarin 500 Ribu Guru Yang Nanti Terjun Ke Sekolah Udah Tau Jumlah Lulusan Sarjana Republik Indonesia Dalam Setahun Ada Berapa Sarjana Di Republik Indonesia Setiap Tahun Ada Sekitar 600 Ribu Orang Oke Dan Itu Ada Jurusan Ekonomi Ada Jurusan Akuntansi Manajemen Dan Mereka Akan Kerja Bukan Di Sekolah Yang Jadi Guru Paling Seribu Orang Tapi Guru Macem Ada Guru Matematik Ada Guru Biologi Guru Komuter Itu Kan Jari Lagi Jadi Gak Dapat 500 Ribu Guru Itu Gak Dapat Saya Kapanpun Gak Dapat Jadi Harus Bikin Strategi Gimana Gak 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 Tahu Supaya Kita Bisa Punya Guru Guru SMP Yang Bagus Dan Syukur Layak Dibayar Layak Sama Sekolah Guru Kadang Bayarnya Kasian Banget Ya Saya Juga Tahu Saya Guru Juga Jadi Kita Punya Masalah Besarnya Itu Dan Diknas Tahu Yang Gak Gitu Gak Peduli Jadi Mereka Kadang Kadang Pas Mikir Kagak Mikir Bahwa Dia Nyiapin Guru Segini Banyak Jadi Waktu Kemarin Menterinya Tantang Tangan Saya Cuman Ngomong Simple Aja Ke Orang Pusat Kurikulum Kalian Tahu Nggak Sih Butuh Orang Berapa Buat Ini Semua Emang Kalian Sudah Ngitung Ternyata Mereka Kagak Ngitung Jadi Dia Kagak Sadar Bahwa Dia Nyiapin 500 Ribu Guru Dan Mereka Pengennya Kalau Bisa Startnya Semester Depan Mampus Nggak Lu Jadi Masalah Besar Kita Kayak Gitu Tapi Gue Kasih Gambaran Ke Anda Artinya Apa Kalau Mau Di Explore Ini Di Explore Dijadikan Buku Yang Bakal Beli Itu 500 Ribu Guru Itu Gurunya Belum Siswanya Sudah Tahu Berapa Jumlah Siswa Yang Masuk SD Setiap Tahun Banyak Iya Kayak Orang Papua Tiap Tahun Ada 5,5 Juta Orang Masuk SD Bayangkan Kalau Mereka Butuh Buku Pegangan Belajar Komputasi Ini Itu Yang Bakal Beli Bukunya 5 Juta Buku Satu Kelas 5 5 Juta Kalau Ada 6 Kelas SD Kelas 123456 Kan 5 Juta Kali 6 30 Juta Terus Kalau Kita Hitungan Tololan Kita Royaltinya Enggak usah Gede-gede lah Satu rupiah Aja Satu Buku Berapa Juta Setahun Berapa Juta Dapat Duitnya Udah Pada Pensiun Semua Udah Langsung Jadi Tolong Mikirnya Ke arah Sana Terus Tolong Didokumentasikan Jangan Belajar Buah Diri Sendiri Dokumentasiin Kalau Mau Gombal Masukin Ke Youtube Supaya Beken Nanti Diundang Ke Seluruh Republik Indonesia Terus Kasih Tahu Ini Dari Kalimantan Timur Supaya Provinsi Lain Ngeliat Kaltin Bisa Gue Pasal Kak Bisa Kalau Jakarta Bisa Semua Orang Nggak Ngelir Kaltin Bisa Orang Baru Melatot Semua Gila Kaltin Bisa Nah Sekarang Teknik Ngajarnya Tadi Udah Kelihatan Tutorialnya Tolong Cari Disini App Inventor 2 Tutorial Oke Nanti Di bawah Sini Ada Tutorial Untuk App Inventor Ini Tutorialnya Sebenernya Ada Tutorialnya Jadi Tutorialnya Udah Ada Disitu Jadi Kalau Mau Ngikutin Ngikutin Tutorial Ini Dan Dia Sudah Sorry Di sebelah Kanan Eits Sorry Paling Enak Begini Di sebelah Kanan Ini Dia Ngasih Tau Levelnya Level Basic Level Basic Level Basic Level Basic Intermediate Intermediate Jadi Ada Levelnya Basic Intermediate Advanced Jadi Kalau Mau Belajar Tapi Tolong Lihatnya Jangan Kita Belajar Kalau Kita Ngerjain Ini Tolong Yang Ada di Kepala Bagaimana Caranya Saya Nanti Harus Ngajarin Jadi Kepalanya Selalu Gitu Mikirnya Ini Gue Bukan Belajar Ini Buat Ngajarin Dan Bagaimana Membuat Anak-anak Itu Bersemangat Jadi Ini Bisa Dilihat Basic Intermediate Advanced Contoh Aplikasi Yang Advanced Gue Kasih Lihat Disini Ini Saya Masuk Ke Project Project Saya Masuk Ke My Project Ini Ini Advanced Arah Kiblat Arah Kiblat Oke Ini Aplikasi Buat Arah Kiblat Jadi Saya Handphone Ini Jalanin Aplikasinya Handphonenya Didiemin Gue Dapetin Posisi Langsung Nanti Dia Nanti 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 Lintang Bujur Ketinggian Sama Arah Kiblat Ke Berapa Derajat Cuman Gitu Doang Sini Aplikasi Saya Bikin Cuman Kotak Kecil Doang Kayak Gini Cuman Programming Yang Gila Di Sebelah Sini Programming Kayak Gini Oh Ada Horor Disini Programming Kayak Gini Doang Programming Kalau Yang Ini Anak SD Gak Bisa Anak SMP Bisa SMP Bisa Tapi SD Gak Bisa Karena Udah Rumit Jadi Kita Bisa Sampai Ruin Seperti Ini Jadi Satu Lihat Tutorial Kedua Lihat Ini Kalau Mau Gomba Ini Teknik Supaya Cepat Belajarnya Lihat Gallery Gallery Jadi Beberapa Orang Yang Sudah Coding Dia Upload Hasil Coding Ke Gallery Ini Dan Kita Bisa Ambil Source Code Nya Semua Dan Kita Bisa Install Disini Dan Kita Bisa Compile Lagi Kita Jalan Lagi Jadi Ini Bukan XC Bukan APK Jadi Ini Source Code Jadi Enak Banget Nanti Kita Tinggal Search Mau Aplikasi Tipe Apa Kita Bisa Search Disini Apa Gallery Di Gallery Kita Bisa Search Misalnya Tapi Harus Pakai Bahasa Inggris Jadi Ntar Kita Bisa Rubah Aplikasi Jadi Bahasa Dan Jadi Teknik Coding Paling Blohon Aja Tapi Keliatannya Kayaknya Kita Jago Banget Misalnya Mau Cari Apa Misalnya Count Buat Berhitung Ya Count Berhitung Jadi Aplikasi Buat Berhitung Nanti Langsung Keluar Nih Aplikasi Buat Belajar Berhitung Segala Macem Lucu Kita Bisa Lihat Lihat Ininya Dia Apa Aplikasinya Kita Bisa Lihat Yang Populer Apa Aja Ada Space Invader Ini Banyak Game Ini Keliatannya Gamenya Keren Keren Asli Nggak Nyangka Bahwa Bikinnya Setolol Itu Game Keren Keren Kita Ambil Satu Sebarangan Ya Game Yang Paling Blow On Ini Pong Ping Pong Ping 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 Kayak Gini Ada Kong Pong Ada Mario Pong Ada Pong Apa Ball Bounce Apa Segala Macem Saya Ambil Sebarangnya Pong Ini Saya Ambil Ya Mana Download Mana Download Open Apps Oke Kasih Saya Kasih Nama Tetep Pong Juga Nggak Saya Rubah Saya Loading Langsung Ini Yang Jadi Langsung Yang Jadi Langsung Ini Langsung Jadi Kayak Gini Oke Oh Dia Bukan Bahasa Indonesia Ini Bukan Bahasa Inggris Bahasa Apaan Kegeng Arti Gue Ini Kegeng Nggak Tahu Saya Bahasa Apaan Ya Pokoknya Ada Bahasanya Lah Deh Coding Codingnya Kayak Gini Doang Codingnya Kayak Gini Doang Oke Dan Kalau Mau Ngompel Ini Beres Ya Jadi Kita Bisa Ambil Contoh Kita Bisa Lihat Codingnya Bisa Kita Rubah Bahasa Bahasanya Bisa Kita Rubah Ntar Bahasanya Terus Kalau Mau Ngompel Ada Build Ngompalnya Build Dan Kita Punya Dua Pilihan Build Jadinya APK Ke Komputer Kita Atau Build Jadinya QR Code Paling Enak QR Code Paling Enak QR Code Pak Udah Bawa Handphone Kan Kita Coba Ya QR Code Kita Compile Jadi QR Code Cuma Gini Doang Klik QR Code Dia Lagi Ngompile Sekarang Nanti Dia Akan Keluar QR Code Nya Tinggal Dibaca Sama QR Code Reader Nanti Aplikasinya Langsung Kedownload Ke Handphone Kita Langsung Bisa Kita Install Udah Kita Jadi Jadi Belawan Banget Kan Tapi Keren Anak Jadi Anak Saya Pas Jalan Juga Nih Udah Itu Silahkan Nanti Dilihat Tinggal Diklik Aje Pake Handphone QR Code Jadi Jadi Udah Cuk Gitu Doang Apa Install Punya QR Code Reader Nggak Disitu Barcode Scan Barcode Nggak Lain Lah Harus QR Code Reader QR Code Scanner Apa Apa Gitu Silahkan Discan Disitu Buat Para Pemirsa Di Youtube Juga Silahkan Scan Jadi Bisa Discan Disitu Gitu Beres Ya Udah Kalau Nggak Gue Cepetin Aja Ya Biar Inilah Gue Nungguin Lo Pada Males Gue Jadi Ini Langkah Cepetnya Satu Tutorial Tutorial Ada Jadi Keyword App Inventor Tutorial Terus Dia Lihat Tutorial Tutorial Ada Basic Ada Intermediate Ada Advanced Tapi Di Atas Ini Ada Topik Topik Ada Tentang Map Clock Timer Video File Sharing GPS Ada Sprite Ada Game Texting Tergantung Per Topik Atau Mau Level Topiknya Kita Mau Topik Tentang Apa Bisa Kita Cari Atau Mau Level Level Beginner Intermediate Advanced Tutorial Terus Teknik Belajar Yang Satu Lagi Ini Buat Teknik Bypass Belajar Ke Gallery Cari Ambil Compile Nah Sekarang Teknik Programming Kita Bikin Project Lagi New Project Saya Bikin Baru Satu Ini Project Baru Lagi Teknik Programming Yang Paling Blow On Ini Skenaryo Cuman Gini Doang Skenaryo Sederhana Banget Saya Akan Bikin Tombol Tombol Dikasih Gambar Kalau Tombol Dipencet Keluar Suara Gitu Itu Biar Anak-anak Ngerasain Ada Aktivitas Ngapain Terus Ada Suara Jadi Indra Bisa Dengar Kira Kira Gitu Jadi Aktivitas Cuman Gitu Tombol Itu Kayak Gini Doang Tombol Ambil Dapat Tombol Suara Adanya Disini Di bawah Media Media Disitu Ada Player Ada Player Saya Ambil Player Perhatiin Player Nggak Keluar Kelayar Player Adalah Komponen Yang Non Visible Yang Tidak Visible Tombol Adalah Komponen Yang Visible Tapi Komponen Dua Duanya Kita Bisa Lihat Di Sebelah Kanan Sini Komponen Apa Di Kanan Banget Di Kanan Paling Sebelah Sini Kita Bisa Lihat Property Dari Masing Masing Komponen Oke Fun Buat Anak 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 Pada Satu Kaya Ginian Tapi Kita Selalu Akan Butuh Internet Jadi Masalah Ya Mudah Internet Lancar Kalau Nggak Lancar Berapi Jadi Yang Fun Anak Anak Biasanya Nanti Saya Suruh Silahkan Cari Gambar Yang Kamu Suka Kayak Anak Saya Saya Suruh Cari Gambar Yang Kamu Suka Langsung Sambil Belajar Nulis Soalnya Anak 7 Tahun Belum Bisa Nulis Kan Langsung Pak Aku Sukanya Gundam Nulis Nulis Gimana Ayo Diajak Jadi Sambil Belajar Gundam Waktu Kemarin Saya Ngajar Anak Anak Di Oman Saya Sudah Pernah Ngajar Di Oman Anak Anak SD Jadi Waktu Itu Yang Ngundang KBRI Terus Ngajar Disitu Sebelum Saya Dateng Sudah Dibilang Orang Tua Tolong Bawa Laptop Semua Handphone Masing Anak Anak Bawa Laptop Handphone Anak 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 Yang Masih Mudah Mudah Kan Orang Tua Nggak Percaya Bisa Coding Nggak Percaya Orang Tua Anak SD 7 Tahun Gimana Bisa Coding Pas Dikerjain Bisa Coding Orang Tua Langsung Bisik Bisik Gila Anak Gila Bisa Coding Tapi Anak Anak Oman Yang Dicari Bukan Gundam Ternyata Yang Dicari Sans Ayo Apa Coba Apa Apa Coba Satu Saja Bukan Freddy Tau Nggak Nggak Tau Juga Nggak Tau Loh Ya Nggak Tau Loh Pada Nah Ini Dia Tentu Loh Tau Ya Anak Anak Sukanya Kayak Gimian Gompe Bengong Bengong Lu Suka Kayak Gimian Emang Menarik Kayak Gimian Wah Itu Idolanya Anak Anak Sana Pokoknya Mukanya Bejat Bejat Jelek Kayak Gini Suka Banget Dia Jadi Bisa Kayak Gini Kalau Saya Waktu Ngajarin Disana Saya Ngajarin Kucing Jadi Lu Cari Gambar Kucing Cat Lucu Lucu Ternyata Nggak Suka Kita Misalnya Ambil Gambar Yang Ini Kita Ambil Gambar Ini Kita Ambil Klik Kanan Save Image Dapat Gambar Kucing Saya Cari Saya Kasih Gambar Cat Satu Sekarang Jadi Gambar Kucing Sudah Dapat Tapi Kayaknya Gambar Kucing Ke Gedean Atau Potong Aja Bisa Bisa Buk Potong Coba Tapi Kalau potong Anak-anak Susah Yaudah Kucing Apa Adanya Biasa Sekarang Saya Butuh Suara Cara Nyari Suaranya Ini Anak-anak Harus Diajarin Jadi Mereka Tetap Nggak Bisa Sebetulnya Jadi Diajarin Cara Nyari Gambar Kayak Gimana Terus Gambar Suara Dan Ini Harus Nyarinya Bahasa Inggris Kalau Pakai Bahasa Indonesia Biasanya Situs Bahasa Indonesia Suka Nggak Ikhlas Buat Ngasih Macem Macem Itu Jadi Kayak Meong Gitu Ya MP3 Pokoknya Rebyek Lah Ntar Mendingan Maka Bahasa Inggris Miaw Gitu Ya Pokoknya Bahasa Inggris MP3 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 Gitu Ya Download Jadi Kepaksa Bahasa Inggris Semuanya Soalnya Situs Yang Bule Bule Yang Kalau Ngasih Ikhlas Kalau Situs Indonesia Pada Ngasuka Ikhlas Ngasih Barang Nih All Saya Cari MP3 Ini Ada Orange Freesound Dotcom Ini Kayaknya Bagus Nah Udah Jadi Caranya Gitu Doang Koneksi Time Out Koneksi Time Out Coba Klik Lagi Sound Bible Kali Sound Bible Ini Dapet Cari Read Download Download Ini Kayaknya Pakai Doa Nih Download Nih Tengok 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 Ini Gue Kali Yang Parah Internet Google Tengok Oh Ini Jalan 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 Nah Download Download Gimana Cara Download Ini Bisa Download Nih Kayak Gini Ini Download MP3 Ini Ya Oke Oke Ya Kok Parah Kayak Gini Nah Ini Dapet Cat Mio2 Cat Stephen Cat Stephen Nama orang Ya Yang Langsung Islam Itu kan Ya Udah Mudah-mudahan Bukan suara Yang itu Yang Dapetnya Save Udah Jadi Saya Punya Dua File Cat 1 JPEG Sama Cat Mio MP3 Oke Udah Dapet Filenya Sekarang Saya Masuk Koding Nya Lagi Ini Koding Nya Sekarang Kita Urusannya Urusan Propertinya Mau kita Rubah Pertama Ini Yang Property Dari Button Tombol Saya Umbah Tombolnya Ke Image Upload Select Cat Cat ABCD Cat 1 Ini Oke Uploading Dapet The rest Udah di upload ya Kucingnya di upload Tapi ada tulisannya Text for button 1 Kita Ini ada tulisan disini Nih Text for button 1 Ada tulisannya Kalau mau dibuang Ini kita buang Jadi Tombolnya Nggak ada tulisan apa-apa Jadi bisa kita atur-atur Dari property ini Sekarang urusannya Player Player Source Saya upload lagi Browse Cat MP3 Ini dia Cat Steven ini Oke Saya upload Suaranya Sekarang suara udah ke-upload Jadi saya punya Tombol Udah ada gambar Kucingnya Ada suara Tapi Nggak ada hubungan Antara dua ini Jadi itu adanya di Tampilan depan doang Tidak berhubungan Satu sama lain Untuk Hubunginya Kita melakukan coding Ini anak-anak Terangin bahwa Yang kita lakukan adalah coding Kita nyambungin komponen-komponen ini Supaya bereaksi Satu sama lain Kalau tombol ditekan Suara dikeluarin Jadi caranya cuman gini doang Button di klik Kita punya pilihan banyak Ada button klik Button got focus Button Apa nih Long click Lost focus Touchdown Touch up Apa segala macem Ini pilihannya banyak Kalau kita pengennya button di klik Cuman ini aja When button click Ambil Terus suara Player Macem-macem lagi disini Saya suka nanya ke anak saya Oke kamu mau yang pilih yang mana Pause Start Stop Dia ngerti langsung Saya ambil yang start Ambil Terus kita coding Sambungin antara dua makhluk ini Caranya cuma gini doang Ceklet Udah jadi Coding udah jadi Selesai Kalau mau di build Cuman gini doang Masukin ke QR code Udah jadi Selesai Terus ini lagi dibikin Supaya jadi APK Nanti dilihat Pake QR code Pake handphone Langsung Jadi Udah Beres ya Bentar Mau banget sih Ngompan sama sekali Nah Udah Nanti anak-anak tinggal Ini aja ya Beres ya Percaya lo jalan Nanti tugasnya Ntar harus bikin Kayak ginian ya Yang tugas yang pertama Tapi ini gue selesai dulu nih Ye 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 Ngeheng Ngeheng dia Ngeheng Ngeheng dia Ntar lah Tutup dulu Yang kedua Ini contoh kedua Yang anak-anak langsung Bisa kerasa juga App Inventor Tor 2 Ini jujur sih Pak Nur Lagi mikir Buat Kan dia Bantu Desa apa gitu ya Di sekitar Samarinda Ada desa yang dia bantu Dia pengen Supaya Sekolah disana Ada yang Diajarin kayak ginian Jadi Mungkin PKL Atau apalah Dari kita PKL kesana Diajarin sekolah itu Dan kalau berhasil Jadi seru kan Sekolah di desa Bisa Nah itu Seru urusannya Buat Diknas Nah makanya Tadi saya ngajarin Supaya internet Ngejalannya gimana Jadi internetnya Kita hajar Terus juga Nanti Kurikulum sekolahnya Ditembak juga Jadi dua sekaligus Yang dihajar Ini beres ya Jadi caranya Cuma gampang Kita taruh button Sama ini Nah sekarang kita akan Bikin proyek lagi Yang lain Ke handphone aja Kalau emulator yang disini Pusing Bisa Kita bisa bikin emulator Di laptop Bisa Tapi jadi berat banget Kasian laptopnya Mendingan handphone aja Sekarang yang Saya coba Bikin lagi Satu lagi adalah Dari text to speech Dari text ke suara ya Caranya Ini kalau ngeliat Programingnya Programingnya Bulon-bulon semua nih Saya kasih program Namanya Misalnya Ngomong Ngomong 2 Misalnya Ngomong-ngomong Oke Saya bikin program baru Namanya Ngomong-ngomong Nah kita butuh Kalau text to speech Saya Jadi skenario nya gini Kita ngetik Ngetik Kan gak jadi suara langsung Ngetik Nanti saya kasih tombol Kalau tombolnya dipencet Baru Dikeluarin suaranya Jadi ngetik Jadi ngetik Ngetik gak ada Suara apa-apa Tombol dipencet Suara dikeluarin Skenario kayak gitu ya Jadi waktu Nerangin kayak gini Ke anak-anak Harus ceritain Skenario nya seperti apa Skenario kerja Si programnya Seperti apa Jadi saya butuh Tombol Text box Tombol Eh text box Saya butuh Terus Saya butuh juga Tombol Button Jadi nanti kita Masukin tulisan disini Masukin Tombol Ini pencet Keluarin suara Berarti saya butuh Text to speech Adanya di Media Ini ada Ini dia Text to speech Saya klik kesini Text to speech nya munculnya Di non visible component Beres ya Oke Nah Sekarang Coding nya Eh tapi Tombolnya saya bikini dulu lah Kata-katanya Kan text for button 1 Saya rubah dulu Eh Eh Suara Kalau dipencet Suaranya keluar Gitu aja sih Jadi ada kata-kata suara Disitu Jadi tombolnya Kita enter dulu Ini suara ya Jadi tombolnya ada kata-kata suara Nanti kalau mau bagus Tombolnya dikasih gambar apa Atau seralah Terus Sekarang saya programming Jadi programming nya adalah Eh Tombol Dikeluarin Kita udah tau hubungan-hubungannya Pakainya tombol ditekan Nanti Dia harus baca text dari text box Text dari text box Adanya di Ini background color bukan Text box enable bukan Font size bukan Hide bukan Hide bukan Hit bukan Multiline bukan Number ini dia Ini ya Text ya Text ambil Terus kita butuh text to speech Text to speech Pilihannya adalah Text to speech language speech Result speech rate Oh sorry Yang mana ya Which rate Oh ini Eh Apa itu Oh yang ini Ini call Text to speech speak Terus message nya yang mana Itu ya Message nya bisa kita bikin text biasa Kita ketik juga boleh sih Tenggal message nya yang mana Jadi kita punya tiga komponen When button one click Do apa Do nya kan ini kan Masuk Message nya yang mana Yang ini kan Masuk Tapi ini harus diterangin ke anak-anak loh Jadi logika yang ininya Itu bagian yang susah Karena kita harus menerangkan ini ke anak-anak Logikanya seperti apa Gitu ya Kalau yang udah jadi Ya udah tinggal di compile aja Mana tadi Build Compile Terus Oke Ini saya tutup dulu Sekarang jam berapa ya Jam 2 Jadi tugas anda sekarang Bikin 2 aplikasi Boleh tombol dipencet keluar suara Boleh yang ini Boleh yang lain Suka-suka Kalau mau coba-coba Coba-coba aja Bikin 2 aplikasi Ini mau gue tutup dulu Supaya bisa di upload nanti Oke Terima kasih banyak Silahkan dipraktekan